Terima kasih. Kan tadi ada yang disebut untuk pengobatan ya, pada waktu seorang sudah menderita maupun mungkin untuk pencegahan gitu. Ini propoelix waktu misalnya kalau orang hanya minum untuk pencegahan, apakah nanti efeknya akan jauh lebih besar daripada hanya dipakai pada waktu dia sudah menderita gitu. Terus ya setahu saya kan misalnya kita pakai herbal atau suplemen itu ya efeknya kayak obat, kita harus minum lama baru mungkin ada efeknya terhadap sesuatu gitu. Terima kasih. Kita langsung pertanyaan kedua dulu dong. Sebentar, pertanyaan kedua. Oke, sebutkan nama dan dari media mana. Saya Vivia dari area nasional. Mungkin pertama saya mau tanya, ini usia yang tepat untuk memulai konsumsi ini dari usia berapa? Terus kedua, kalau dalam jangka waktu lama itu efeknya seperti apa? Maksudnya apakah nanti lari ke bijak juga atau bagaimana? Terus ketiga, autoimun. Katanya nanti kalau ada, pernah beberapa kali saya ke apotik, terus misalnya konsumsi suplemen daya tahan tubuh gitu, nanti lari-larinya takutnya ke autoimun. Nah, penyakit autoimun. Nah, itu nanti seperti apa? Kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, silahkan jawab dulu dong. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, sudah jelas dikatakan bahwa HDI POPOA ini merupakan food supplement dan merupakan makanan kesehatan dan statusnya di mana dia tergoreng dalam obat tradisional. Jadi, dalam terapi HDI POPOA ini, baik itu terhadap DPD maupun AIDS ataupun terhadap virus corona ini adalah sebagai anjufan terapi. Atau terapi pendamping. Bukan terapi utama. Jadi, memang tidak bisa dikatakan, dia belum bisa dikatakan sebagai obat. Ya, itu yang pertama. Kedua, karena dia sebagai food supplement, memang tidak harus nunggu sakit baru konsumsi. Orang-orang yang sehat pun mereka boleh mengkonsumsi sehari satu bikin atau dua kali satu untuk meningkatkan darah. Stamina, supaya tidak tidak berhasil dosa. Itulah gunanya food supplement, ya. Untuk vitamin biasa. Ya, jadi, bukan berarti kalau kita tumbuh sakit baru minum, berarti statusnya over, dong. Ya, padahal ini bukan. Jauh sebelum ada virus corona, POPOA ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Sehari-hari, termasuk saya, adalah menunjang stamina dan efektivitas tersebut. Kemudian, selesai Pak, ya. Kemudian yang berikutnya dari ibu, bahwa mulai usia berapa dan efeknya bagaimana. Jadi, kalau kita lihat POPOA ini berisi antioksidan, ada bioflamponoid, ada KB, itu sebagai antioksidan, maka efeknya tentunya dia meningkatkan stamina, ya. Dan dalam ilmu biomedik yang saya pelajari, antioksidan juga memang tidak ada bahayanya, tetapi kalau berlebihan, itu juga harus hati-hati. Karena kelebihan antioksidan dikatakan akan menjadi prooksidan. Dan prooksidan sendiri akan menjadi radikal bebas, justru akan memperberat penyakitnya, atau menimbulkan masalah yang baru. Jadi, juga harus ada takaran dosis yang wajar saja. Walaupun di dalam dunia farmasi atau farmakologi, dikatakan food supplement, no recommended dose. Tidak ada recommended dosis yang jelas. Tapi jauh sebelum ini, HD punya pengalaman sudah 25 tahun di Indonesia, mengarahkan ke pasien-pasien itu sudah punya cacatan sendiri. Nah, bagaimana dengan bayi yang usia sejak berapa sih mengkonsumsi? Memang, khusus untuk HDI propoedic ini, kami tidak mengajukan untuk dikonsumsi pada bayi yang baru lahir, tiba-tiba langsung konsumsi HDI propoedic, apalagi bayinya sehat. Bayi sehat kan harus asiat eksklusif, kan? Tapi kalau dia sakit, ya misalnya, misalnya dalam bayi usia 3 bulan dengan bulan sakit di pes, misalnya. Misalnya, atau bebe, kan bisa kan? Apakah boleh HDI propoedic di berikutnya? Boleh saja. Hanya lebih selektif ya pada bayi ya, lihat kondisi, dan tentunya tidak bisa seperti pada orang biasa. Kemudian, ini yang bernanya autoimum ini, maksudnya gimana ini? Saya berhubungan. Bukan autoimum, jadi itu yang saya katakan, konsumsi antioksidan yang berlebihan, termasuk vitamin, Nah, itu akan jadi prooksidan. Nah, prooksidan itu muncul lah, hatikan bebas lebih baru dalam tubuh kita, justru akan menimbulkan masalah baru atau memperkerat penyakit utuh. Jadi, memang tidak. Diajurkan juga mengkonsumsi berlebihan. Kalau tidak sakit, ya misalnya HDI propoedic boleh konsumsi 1x1 atau 2x1 sehari. Kalau sakit, gimana ya? Kita akan dosisnya 3x1. Dan saya pribadi sudah mengkonsumsi produk-produk perlembahan, baik itu polen, popol, soal yang disini, madu selama 22 tahun, selama saya di HDI. Sekarang, alhamdulillah, masih sehat-sehat saja. Oke, baik.